Halo guys, kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis daun ubi atau pohon ubi, batang ubi. Nah kebetulan di areal kita ini, di kebun kita ini, kita memiliki sekitar 4 jenis batang ubi. Ya, nanti kita akan melihat apa perbedaan dari masing-masing jenis. Yang pertama yang terlihat di depan kita saat ini adalah batang ubi dengan jenis daunnya lancip-lancip ya. Coba kita lihat ini daunnya, daunnya ini agak menjari tapi agak kecil, agak lancip dan berbeda dari batang ubi yang mungkin kebanyakan ditanam di kebun-kebun. Nah, dari batang ubi yang lancip ini sendiri itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu yang batangnya ini, yang dari batang utama ke daun-daun ini itu berwarna merah. Nah, tapi ada juga yang batangnya ini, nah ini nih, nah batangnya ini warnanya hijau. Nah, ini membedakan, membedakan dari jenis batang ubi yang sama-sama daunnya lancip ya. Nah, kemudian jenis yang kedua kita lihat di sini adalah, ini masih batang ubi yang berdaun lancip ya. Kemudian kita lihat satu lagi. Nah, ini dia, ini kebanyakan daun ubi, batang ubi yang kita temukan di tempat-tempat lain, di mana daunnya ini ya normal, agak lebih lebar. Jadi tidak selancip yang tadi. Nah, ini, nah ini kan tidak selancip yang tadi. Kalau jumlah daunnya mungkin kurang lebih sekitar enam atau tujuh. Sama seperti yang lancip tadi, sekitar tujuh daunnya, tujuh helai. Tapi dia ukurannya agak lebih besar. Nah, selanjutnya kita lihat satu jenis batang ubi lagi, yang lainnya. Itu adalah daun ubi, ya ini dia. Ini daunnya agak aneh nih, daunnya agak aneh. Kenapa begitu? Karena agak mengkerut daunnya. Iya kan? Agak mengkerut, dan rata-rata batangnya tidak terlalu tinggi. Mungkin di sini bisa dilihat lebih jelas. Nah, ini, ini, ini. Iya kan? Dia agak-agak mengkerut. Ini apa nih? Ini istilahnya kalau disebut di sini, ini adalah batang ubi daun keriting. Nah, oke. Mungkin sementara itu dulu penjelasannya. Karena untuk dari perbedaan dari seperti apa buahnya nanti itu, buah ubi di bawahnya itu, itu belum bisa kita tunjukkan. Karena memang kita belum ada rencana untuk kita panen. Nanti kalau sudah kita panen, mungkin baru akan kita coba tunjukkan. Nah, ini, ini, ini batang ubi yang berdaun normal. Oke, terima kasih, guys. Demikian sementara info dari kita. Sampai ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.